Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Hidup Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Tuhan Atas atas Terima kasih telah menonton Tuhan 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 Terima kasih telah menonton Tuhan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan 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 Mereka Tuhan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan 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 Terima kasih telah menonton 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 Tuhan 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 Terima kasih telah menonton Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan 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 Terima kasih telah menonton kisahnya Musa menghadap Firaun ini adalah kisah Ben puluh-puluh tahun sesudah Yusuf dan Firaun yang dulu mati jadi ceritanya semenjak zamannya Yusuf orang Israel itu sudah semakin banyak jumlahnya banyak sekali jumlahnya sehingga Firaun yang saat itu zamannya Musa menindas mereka dengan kejamnya karena Firaun tersebut takut bahwa orang Israel dengan jumlah mereka akan melakukan pemberontakan terhadap mesin atau bahkan mengambil alis seluruh tanah mesin karena penindasan yang dilakukan oleh Firaun ini semakin lama semakin kejam Allah menyuruh Musa dan kakaknya Harun untuk pergi menghadap Firaun di saat mereka untuk membebaskan bangsa Israel dari tangannya sang Firaun agar bangsa Israel bisa keluar dari mesin saat Musa dan Harun menghadap Firaun Firaun itu bertanya kayak begini adik-adik mana buktinya kalau Allahmu mengutus engkau untuk untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari mesin mana buktinya ayo tunjukin tunjukin satu aja tanda jadinya si Harun ini menunjukkan tandanya yaitu dia melempankan tongkatnya dan tongkat tersebut berubah menjadi ulan terus si Firaun menyuruh ahli-ahli nujumnya atau yang mungkin adik-adik bisa lebih menghenti ahli-ahli sihin untuk melakukan hal yang sama dengan tongkat mereka dan ternyata benar adik-adik mereka melempang tongkat mereka kayak gini dan tongkat-tongkat tersebut juga berubah menjadi ulan namun ini hebatnya tongkat-tongkatnya Harun itu memakan habis ulan-ulannya dari dari ahli sihin tersebut tapi sekalipun begitu Firaun tetap saja gak percaya dia bilang ah siapa lah Israel itu gak kenal saya jadinya terjadilah kesembilan tulah seperti yang tadi adik-adik lihat di video untuk yang tulah kesepuluh adik-adik akan melihat di sesi minggu depan sesi yang akan datang ini adalah hal penting yang harus adik-adik ingat mengapa Firaun berkeras hati sampai segitunya sampai-sampai terjadi kesembilan tulah seperti yang tadi adik-adik lihat itu semua karena Allah lah yang mengeraskan hati Firaun sampai segitunya mengapa hati Firaun dikeraskan sampai segitunya kan loko Allah yang mengeraskan hati Firaun kan kasihan bangsa Israel karena Allah ingin menghajan seluruh bangsa mesin dengan tulah-tulah yang hebat untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah satu-satunya yang di bumi dan agar Firaun melepaskan bangsa Israel pada akhirnya dengan tulah kesepuluh yang menjadi gong terakhir agar Firaun akhirnya melepaskan bangsa Israel tersebut jadi nasihat dari firman Tuhan hari ini kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu ada satu-satunya Allah yang Maha Kuasa yang sanggup melakukan banyak mujizat dan akan melepaskan kita dari tangan orang-orang yang jarak terhadap kita dan ingat bahwa Allah itu sanggup melakukan mujizat yang hebat-hebat dan tangan Allah adalah tangan yang terkuat dari antara semuanya terima kasih ya adik-adik sampai jumpa kembali minggu depan hari ini kita belajar ayat tapalan bersama ya adik-adik Kak Paulin dan Kak Henok akan mencotohkan gerakannya ayat tapalan kali ini kita ambil dari Amsal 28 ayat 14 Benbahagialah orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka kita ulangi sekali lagi ya adik-adik Amsal 28 ayat 14 Benbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka Amin Adik-adik setelah mendengarkan firman dengan baik pasti adik-adik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini Ayo Kak Paulin kita mulai Ayo Kak Pertanyaan yang pertama Siapakah orang yang mengeraskan hatinya dalam firman hari ini? A Musa B Harun C Bangsa Israel D Firaun Nah pertanyaan yang kedua Menjadi apakah tongkat Musa saat dilempar? A Belut B Ular C Ulat bulu D Ikan Nah pertanyaan yang ketiga Pertanyaan terakhir nih adik-adik Sebutkan tulang Mesir yang ketiga A Air menjadi darah B Hujan es turun C Lalat pikat D Debu tanah menjadi nyamuk Nah Udah kan adik-adik? Ada tiga soal Jadi kirimkan jawaban adik-adik ke guru kelas masing-masing Kakak tunggu jawabannya sampai hari Senin pukul 5 sore Nah adik-adik Sekarang saatnya Kita menyaksikan video dan foto kiriman dari adik-adik Untuk aktivitas minggu lalu Check it out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sehatnya kita berdoa Adik-adik lipat tangannya Tutup matanya Kak Andrew akan pimpin kita dalam doa Tuhan Yesus terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Haleluya Amin Sampai jumpa Sampai jumpa Kita ketemu lagi minggu depan ya adik-adik Kasihnya seperti sungai Kasihnya seperti sungai di hatiku Kasihnya seperti sungai Kasihnya seperti sungai di hatiku Mengalir di hatiku Mengalir di waktu hujan Kasihnya seperti sungai di hatiku Kasihnya seperti sungai di hatiku Kasihnya seperti sungai di hatiku